Auzubillahimina shaitanirajim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Jama'ah Oh jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillah jama'ah Ketemu lagi bersama saya Mikdata Dawsi Insya'Allah hari ini kita akan belajar lagi di Islam itu indah Tentunya dengan guru-guru kita yang sangat luar biasa Kita sapa dulu ada Habib Muhammad Syahab Apa kabar Habib? Masya'Allah sehat Alhamdulillah ketemu lagi nih Masya'Allah Alhamdulillah sehat Ustaz Maulana apa kabar sehat? Alhamdulillah Masya'Allah Tanya dong Ustaz Sam Ustaz Sam gimana yang ulang tahun hari ini? Hari ini ulang tahun Insya'Allah Yang ke-29 Masat Oh tau gak adiah yang terhindah Apa itu Masat? Ketauan kalau istrinya lagi hamil Waduh Insya'Allah langsung dibocorin disini Ini spesial buat jama'ah Baik jama'ah hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik Jama'ah kita sudah tahu ya bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Merupakan sebaik-baik manusia Mulai dari ahlak dan perbuatannya Sangat mulia dan menjadi panutan semua umat Nah namun meski demikian Tidak sedikit nih Umat Islam yang kerap mengabaikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan ada juga yang belum tahu nih sunnah-sunnah Rasul Yang kelihatannya simple Padahal ini sangat bermanfaat sekali untuk kita Baik untuk kesehatan jasmani maupun rohani Maka dari itu hari ini kita mengangkat tema yang sangat luar biasa Temanya adalah sunnah-sunnah Rasul yang banyak gak diketahui Masya'Allah Baik jama'ah Sebelum kita bahas lebih dalam Saya mau ke Ustaz Maulana dulu nih Apa nih Ustaz Wah ini Masya'Allah nih bicara soal Rasul Kita tahu ya Rasul ini adalah Mengajarkan sesuatu pasti untuk kebaikan kita Nah aku pernah denger nih Katanya nih Kalau kita menggunakan celak Nih mohon maaf nih Ustaz tahu kan ya Celak yang mata di bawah mata hitam Nah itu dia tuh Kalau betul Tapi kayaknya di jaman sekarang Apalagi kalau milenial nih Kayaknya kalau apalagi laki-laki mohon maaf ya Pakai celak itu suka dipandang aneh atau gimana gitu Padahal itu kan salah satu anjuran ya Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah ini pengen tahu sih sebenarnya Apa alasan kenapa Rasul menggunakan celak Lalu yang baik itu sebenarnya kalau menggunakan celak tuh Berapa lapis sih Ustaz Nah ini mohon penjelasannya nih Silahkan Ustaz Baik izin Abib yang punya materi Yang ngajarin kita semua Masya Allah Sehingga kita mengangkat tema ini Dari pengajiannya Abib Masya Allah Sasam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Iyee Oh jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Ini adalah sesuatu hal biasa Tapi ternyata ini adalah sunnah nabi Dan kalau kita niatkan untuk mengikuti Rasulullah sunnah nabi Maka yakin lah kita akan mendapatkan pahala Jemaah ini melihatkan oleh Allah Masya Allah lupa juga nih Nah kalau berbicara tentang memakai cilak Nah ini banyak yang salah paham Laki-laki dan perempuan pakai cilak Bahkan disebutkan para malaikat pakai cilak ya Masya Allah Betulnya saya juga bawa cilak nih Selalu bawa ya kalau Ustaz Maulana ya Saling saya lihat Masya Allah Cuma sebenarnya cilak itu yang botolan ya Yang betul-betul ini kan yang pakai bubuk itu Biasanya langsung dikasih di mata Itu luar biasa Apa paedanya? Paedanya adalah mencerahkan pandangan mata Dan ternyata orang Arab itu biasanya Enggak silau kalau di padang pasir itu Karena ada cahaya Sehingga adanya penahan seperti itu Adanya cilak ini Dan terhindar dari penyakit mata Sekali lagi terhindar dari penyakit mata Bahkan menambah sesuatu yang luar biasa Saya terus terang kalau pakai cilak itu Pada saat tausia saya pakai cilak dulu Itu gimana ya? Menambah percaya diri gak? Iya Saya mau praktekan ya Boleh Tanya bagaimana cara pakai cilaknya Ini yang ditunggu-tunggu nih Aduh bisa pinjang iPhone yang baru Oh iya boleh Oh iya Ini sebagai pengganti kaca ya Ustaz Iya pengganti kaca Saya kan harus percermin Maaf Kamera Ini dari Dari anu Tosia di Batam ya Kemarin Sebenarnya saya mau tahu itu Di daerah mana Supaya saya kesana itu Masya Allah Nah Ustaz Maulana ini akan mempraktekan bagaimana Jadi sebenarnya pakai cilak itu pakai ganjil ya Jadi kalau dimulai dari kanan mata berarti sebaiknya Tiga di kanan, dua di kiri Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Sengaja tadi pakai cilak tadi Tapi bagusnya sebenarnya pakai cilak itu sebelum tidur Sebelum tidur Sebelum tidur Bagusnya sebelum tidur Kalau saya sih sebelum Tosia ya Masya Allah Jadi kanan dulu nih kalau Ustaz Maulana Baru kiri Ini bisa dapat jodoh lagi Biar aku yang pegangin Satu kanan, dua kiri Satu, dua Kemudian tiga Baik, baik Jadi di seleseling Ganjil jadi ya Ustaznya Tiga, empat Lima Jadi harusnya satu, dua, tiga, empat, lima Kemudian mohon izin Bagusnya dipakainya di waktu malam Sebelum tidur Selfie dulu sekalian Masya Allah Oh gitu waduh Masya Allah Dan sebenarnya kalau kita pakai cilak ini Sebaiknya betul-betul Niatnya untuk mendapatkan mengikuti sunnah nabi Dan juga sebagai Mengobati mata Karena atas apapun yang kita niatkan Ini yang malah maulibin niat Kita niatkan Insya Allah Akan mendapatkan pahala Tapi Jangan niat untuk menyerupai wanita Ada orang Memakai cilak laki-laki Tapi hanya untuk menyerupai wanita Atau Apa lagi? Lewat Makinya lewat Pakainya Berlebihan Berlebihan juga gak boleh Masya Allah Tapi kalau misalnya kita niatkan Untuk mengikuti sunnah Nah itu baik berarti ya Jadi bagusnya Apa yang kita lakukan ini Niatkan untuk mengikuti Rasulullah Jadi kita mendapatkan pahala Masya Allah Alhamdulillah Dapat ilmu baru Dipraktekin lagi sama Ustadz Maulana Nah kalau udah kayak gini Aku jadi ngeliatnya Ustadz Maulana banget nih Masya Allah Sampai jumpa